Intro Hubungan Pak Nasa Yutingting dan Syahrul Gunawan berawal dari Cinta Ditolak Dapur Berita Artis Terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Hubungan Pak Nasa Yutingting dan Syahrul Gunawan yang dulunya sempat dikabarkan dekat. Berawal dari Cinta Ditolak, kini diketahui Ayutingting blokir nomor Syahrul Gunawan. Akibatnya Syahrul Gunawan pun mengaku kaget saat mengetahui Ayutingting blokir nomor WA alias WhatsApp miliknya. Sebelumnya Syahrul Gunawan pernah mengungkapkan bahwa cintanya ditolak oleh Ayutingting. Bahkan Syahrul Gunawan sampai membocorkan isi chat pelonton alamat palsu itu ke Irfan Hakim dan juga Raffi Ahmad selaku host FYP. Sayangnya kini Syahrul Gunawan berakhir di blokir Ayutingting. Pengakuan Syahrul Gunawan di blokir Ayutingting. Sampai membuat rekan artis bertanya-tanya. Pengakuannya itu terungkap sadirnya menjadi bintang tamu dalam acara televisi Sweet Daddy. Dalam acara tersebut mulanya Syahrul Gunawan meminta maaf kepada Ayutingting. Jadi intinya gini aja pokoknya kita berteman yaudah maaf ya Ayu. Ujarnya dikutip dari kenal Youtube TransTV. Dia juga menjelaskan alasannya membocorkan isi chat Ayutingting. Itu kan gue pikir bercanda liatin WA itu. Gue berasa di rumahnya Irfan Hakim ya waktu itu sama temen-temen tandasnya. Akan tetapi Syahrul Gunawan tidak menyangka ulahnya tersebut membuat sang biduan tersinggung. Ya mohon maaf kalau tersinggung karena kan hal-hal yang bersifat private gitu kok diliatin sambungnya. Di kesempatan yang sama Syahrul Gunawan kemudian menyinggung soal dirinya yang diblokir Ayutingting. Ayu jangan diblok lagi dong nomornya pintanya lagi. Ucapan pria 46 tahun ini sontak langsung membuat host acara Sweet Daddy itu heboh. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bertubi-tubi datang ke Syahrul Gunawan. Jadi kenapa ngerasa diblok apa fotonya hilang? Tanya Denny Jagur. Iya kok bisa tau diblog sahut wikasalin. Dicari gak ada timpol narji. Sayangnya Syahrul Gunawan tidak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan sempat terkejut karena diblokir Ayutingting. Meski begitu ayah satu anak kiri menambahkan masih berteman dengan sang biduan di Instagram. Ya tapi gak maksudnya Instagram masih follow-followan. Cuma kalau itu gue agak kaget aja tuturnya. Masih penasaran soal Syahrul Gunawan diblokir Ayutingting. Denny Jagur lantas meminta pemain sinetron Jin dan Jun itu untuk mengirimi pesan ke sang biduan. Coba cek say. Hai kalau checklist satu gak ada foto berarti bener ujar Denny. Namun permintaan Denny Jagur ditolak oleh Syahrul Gunawan. Dia beralasan ponselnya sedang dalam keadaan di charge. Handphone gue lagi di charge selanjutnya. Rupanya bukan hanya itu alasan perolakan Syahrul Gunawan. Wakil Bupati Bandung ini juga menunturkan bahwa saat ini dirinya tak ingin membuat orang lain salah paham padanya. Sebab ternyata setelah ditolak Ayutingting Syahrul Gunawan tengah dekat dengan seorang wanita. Udah gak usah dibahas sekarang ada PR baru lagi. Gue lagi dekat yang ada gue ntar gak jadi nih ucap dia. Penyanyi dangdut Ayutingting menolak artis sekaligus politisi Syahrul Gunawan. Wakil Bupati Bandung Syahrul Gunawan membocorkan bukti cat dari Ayutingting saat berangdut asal Depok itu menolak cintanya. Usir Ayah Rodak dari rumah Ayutingting serapi wansaku ini kalsu. Mulai penyanyi dangdut Ayutingting kerap menjadi serotak. Hal ini terkait dengan intrasinya dengan kedua orang tuanya Ayah Rodak dan Umi Kalsu. Satu diantara kalau Ayutingting mawajinya soal wansaku yang dipakai Ayah Rodak dan Umi Kalsu. Awalnya Ayutingting curiga soal wansaku Ayah Rodak ini. Hal ini berawal saat Ayutingting belajar belanja ke pasar bareng. Belum belanja Umi Kalsu sempat diberi uang satu oleh Ayah Rodak. Berlantian dari acara Ayah dan Ayah di Youtube TransTV Official. Ayutingting belajar sekarang Ayah belanja ke pasar bareng. Belum belanja ke pasar Ayah Rodak sempat minta uang satu untuk Umi Kalsu. Tak tanggung-tanggung menurut Ayutingting uang satu untuk Ayah Rodak bisa mencapai Rp500.000.000. Umi Kalsu sempatnya di pasar Ayutingting berjalan diam-diam mengawati seberapa besar. Pengeluarankan Ayah dengan uang satu sebanyak itu. Gue pengen tahu berapa sedia kalau belanja bisik Ayutingting di kamera. Biasanya hentas sama ibu sampai gopek sampai sejuta. Tiap kali Ayah Rodak melakukan transaksi Ayutingting diam-diam mencatatnya di HP. Ayutingting menduga Ayah Rodak tak butuh uang sebanyak itu untuk belanja di pasar. Terlebih selama di pasar, Ayah Rodak kerap menawar harga baganan yang ia beli. Dan dengan saja, sesampainya di rumah pengeluaran barangnya Ayah Rodak ternyata tak sampai Rp1.000.000. Dia tidak tahu kalau keinginan dia, ini bakal jadi sejuta makan tuan. Ternyata total belanja hari ini hanya Rp413.000. Kata Ayutingting bangsa tebakannya tepat. Tahu uang saku Ayah Rodak masih terpisah banyak, Ayutingting langsung mengadu pada sang ibu. Oh masih terpisah banyak, dong sang Umi Kalsum. Dengan nanda bercanda, Ayutingting minta Umi Kalsum usir sang ayah dan rumah. Nibu cuma Rp413.000 usir dia dan rumah ini. Seru Ayutingting disusul tawa terbang Umi Kalsum dan Ayah Rodak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!